Di tengah-tengah lahan tandus dan tidak ramah, di mana gurung pasir kering dan panas membentang kelebih jauh dari yang bisa dilihat mata dan hujan merupakan berkah, Sungai Nil telah menjadi oasis kehidupan yang panjang dan sangat sempit, menawarkan air dan perlindungan bagi para pemukin selama 6.000 tahun. Di tepi sungai inilah, peradaban kuno mesir muncul dan mengembangkan kebudayaan yang tidak pernah berhenti bergemas sepanjang milenium, dari kuil dan piramida monumentalnya hingga kisah-kisah menawan tentang Dewa Dewi dan Firaun. Namun, dari mana semua ini bermula? Hapi, mitos Osiris, dan banjir pembawa kehidupan Sungai Nil. Manusia sering mengagunkan hal-hal yang sangat mereka andalkan, mengatributkan kualitas ilahi kepada mereka. Oleh karena itu, sangat dimengerti bahwa Sungai Nil dianggap sebagai dewa tersendiri, dikenal sebagai Hapi. Digambarkan sebagai sosok laki-laki dengan payudara wanita yang menonjol dan perut bulat, Hapi melambangkan kesuburan dan kehidupan baru yang membawa banjir tahunan keladang pertanyian. Air sungai menggangkut endapan, campuran subur yang terdiri dari batuan kecil, lempung, pasir, dan partikel organik seperti tanaman dan hewan yang membusuk. Endapan kain nutris ini berasal dari dataran tinggi Ethiopia di Afrika Timur. Sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, karena kaya akan unsur penting seperti nitrogen dan fosfor. Dalam upaya untuk menjelaskan kenaikan endapan subur yang dibawa dari jarak jauh dari dataran sentral Afrika Timur, memberi kesuburan pada tanah dan memungkinkan hasil panah yang melimpah, Orang Mesir kuno beralih ke kisah abadi Osiris, yang dimana tubuhnya disayat dan disebar ke pelosok kerajaan oleh dewa set yang jahat. Namun, saudara perempuan dan istri Osiris, Isis, menyusunya kembali dengan ritual-ritual misterius, memberinya kehidupan baru, dan akhirnya mengembalikan kesuburan tanah. Muzin kemarau pun dianggap sebagai cerminan peristiwa pemotongan tubuh Osiris, atau menghilangnya endapan. Sementara muzim banjir yang dipici oleh dewa hapi melambangkan kebangkitan ajaibnya dan pemulihan kehidupan yang dibawa oleh hendapan. Setiap tahun, tinggi banjir bervariasi antara 6 hingga 8 meter tergantung pada jumlah curah hujan di Afrika Tengah dan kondisi anak sungai. Tinggi banjir menjadi indikator utama potensi hasil pertanyaan dan keberhasilan di tahun berikutnya. Menurut catatan sejarah, air banjir sangat tinggi pada tahun 2150 sebelum masehi, menyebabkan bendungan runtuh. Air yang menggalir akibatnya menimbulkan kerusakan luas pada tanaman, infrastruktur, dan mengakibatkan periode ketidakstabilan ekonomi dan politik. 800 tahun setelahnya, ke 1340 sebelum masehi, selama masa pemerintahan Achenaten, kehilangan tanaman dan runtuhnya rumah serta bangunan begitu parah, sehingga menyebabkan kelaparan. Hal ini diakini telah berkontribusi secara signifikan terhadap kejatuhan rezim Achenaten. Produk Pertanian Mesir dan Perkebunan Tanaman Obat Endapan begitu berharga, sehingga 5.000 tahun yang lalu kerajaan Mesir dikenal dengan nama Kemet, yang berarti tanah hitam, dan menggacu pada endapan tersebut. Banjir Sungai Nil begitu teratur sehingga sebuah kalender disusun di sekitarnya menjadi tiga musim, ahet, banjir, peret, pertumbuhan, dan semu, panen, untuk menyederhanakan proses penanaman dan pemanenan. Selain tanah yang subur, dengan praktik rotasi tanaman dan membangun sistem irigasi yang rumit dari kanal, bendungan, dan waduk, orang Mesir kuno berhasil menghasilkan cukup makanan untuk mempertahankan populasi tiga hingga lima juta orang pada puncaknya. Di antara tanaman paling penting yang ditanam di dekat tepi Ain Sungai Nil adalah gandum digunakan untuk membuat roti emmer, makanan pokok, dan sumber kalori utama bagi sebagian besar warga sipil. Orang Mesir kuno yang umum mungkin mengkonsumsi 300-400 gram roti per hari, atau lebih. Pekerja yang dipekerjakan oleh Firaun menerima dua hekat gandum sehari, atau 10 liter, dalam wadah keramik. Jumlah ini cukup untuk memberi makan keluarga beranggotakan 10 orang, yang seringkali terdiri terutama dari anak-anak. Barley digunakan untuk membuat bir semi padat, populer di kalangan warga sipil karena harga anggur yang mahal. Bir ini lebih mirip bubur alkohol abu-abu, sangat kental dan bergizi, dan berfungsi sebagai suplemen berharga untuk diet orang Mesir kuno. Selain itu, gandum dan barley digunakan sebagai mata uang untuk pertukaran. Pekerja untuk Firaun menerima 4 liter barley sehari. Beberapa sayuran dan kacang kancangan seperti bawang bombay, bawang putih, kacang lentil, daun bawang, bawang prey, dan selada diproduksi. Petani mungkin mengkonsumsi sayuran ini dalam jumlah 200-300 gram per hari. Berbagai buah termasuk arah, kurma, dan anggur dikonsumsi dalam jumlah 100-150 gram per hari, dan juga digunakan untuk memaniskan makanan karena madu seringkali terlalu mahal. Daging umumnya mahal dan dipesan untuk orang kaya atau untuk perayaan keagamaan khusus. Sementara kebanyakan orang mungkin mengkonsumsi jenis ikan tertentu berdasarkan status sosial mereka. Flaks ditanam untuk membuat tekstil linen yang bernilai, sementara serat papirus diatur dengan hati-hati dalam pola silang untuk membuat ukuran kecil seperti kertas, atau yang lebih besar seperti perahu dilapisi resin atau gegala untuk membuatnya tahan air. Banyak tanaman obat juga ditanam atau dikumpulkan di sekitar sungai Nil untuk manfaat kesehatannya. Seperti minyak jarak digunakan untuk merangsang kontraksi pada wanita yang melahirkan, dodaim digunakan sebagai sale penghilang rasa sakit, lidah buaya yang gelnya mengobati luka, luka bakar, dan iritasi kulit, mur juga digunakan untuk sifat antiseptiknya untuk mengatasi luka dan infeksi, sementara terutama digunakan untuk pembalseman tubuh. Akasya Nilotika dikombinasikan dengan kulit pohon dan bahan lainnya, menciptakan pasta obat untuk meredakan diare dan demam. Jati Tiongkok atau Kelabat dikonsumsi sebagai teh atau pasta karena sifat pencahar merek. Keduanya, kemenyan Arab dan pacar kuku henna menawarkan sifat anti-inflammasi. Kemenyan Arab terutama digunakan untuk mengobati artritis, asma, dan masalah pernapasan. Sementara pacar kuku juga berfungsi untuk mewarnai rambut dan kulit serta meredakan sakit kepala. Buah beri Juniper digunakan untuk mengatasi infeksi pernapasan dan masalah pencernaan, serta digunakan sebagai bumbu untuk memberi rasa pada makanan dan minuman. Sebagian besar pengobatan yang dikembangkan oleh orang Mesir kuno difokuskan pada perawatan kulit, masalah pernapasan, dan masalah pencernaan. Hal ini tidak menggejutkan, menggigat ketergantungan berat pada sungai untuk minum, mandi, dan irigasi serta keberadaan bakteri dan parasit seperti skistosoma yang diakini menjadi salah satu penyebab utama kematian di Mesir kuno. Atau kriptosporidium yang menyebabkan diare dan keram perut yang masih mempengaruhi orang Mesir hingga saat ini. Penting untuk dicatat bahwa selama ribuan tahun, sungai Nil juga terkontaminasi oleh beberapa spesies invasif. Seperti eceng gondok dan ikan nila yang berdambak buruk pada ekosistem lokal dan menyebabkan banyak orang dan hewan terlantar. Kehidupan liar sungai Nil dan interpretasi agama Sungai Nil merupakan rumah bagi berbagai jenis satwa liar, mulai dari ikan yang tidak berbahaya hingga hewan berbahaya seperti buaya dan kudanil. Kudanil betina dikagumi karena perilaku pelindung mereka terhadap anak-anak mereka dan orang Mesir kuno menciptakan dewi kudanil bernama Tawaret untuk melindungi wanita, kehamilan mereka, dan bayi. Namun, kawanan kudanil menjadi ancaman konstan bagi petani dan ladang mereka, mendorong para firauan awal untuk mengorganisasi pasukan pemburu besar-besaran untuk menggusir kawanan kudanil yang kacau ke bagian Mesir Selatan. Buaya bahkan lebih ditakuti karena seranggan yang tak terduga di tepian sungai Nil, sapi dalahan pertanyaan dan manusia. Kekuatan dan panjangnya berkisar antara 4 hingga 6 meter sangat menakutkan. Menghadapi ketakutan, manusia awal percaya bahwa mereka dapat mengendalikan alam dengan tindakan mereka sendiri sering menggubah hewan berbahaya menjadi dewa untuk dihormati, dipuja, dan diradakan agar tetap menjaga jarak. Sobek, dewa buaya, diakini tinggal di sungai Nil dan melindunginya dari dalam. Kuil-kuil untuk Sobek didirikan, dan buaya dikandangkan di kolam di dekat kuil-kuil ini. Di mana mereka secara rutin diberi makan untuk memuaskan nafsu makannya yang rakus. Orang Mesir kuno juga mencoba menciptakan mantra dan ritual keagamaan untuk menjauhkan buaya. Baik kuda Nil maupun buaya diburu dan dimakan saat mereka menjadi ancaman. Produk sekunder mereka seperti gading untuk perhiasan dan seni serta kulit buaya digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk praktik sihir, afrodisiak, dan bahkan ada upaya untuk mengobati kebotakan. Sungai Nil saat masa damai, perdegangan, dan nenesu. Selama masa damai, yang merupakan norma bagi sebagian besar sejarah Mesir, sungai Nil berfungsi sebagai jalur transportasi penting, memfasilitasi pergerakan barang dan orang. Air yang tenang memungkinkan perdegangan jual-beli berkembang. Delta Nil, tempat sungai bermuara ke Laut Tengah, menyediakan pelabuhan alami untuk kapal berlabuh, berfungsi sebagai pusat perdegangan dan pertukaran antara Mesir dan peradaban lain di sekitar Laut Tengah. Sungai Nil juga menyediakan sumber bahan bangunan yang melimpah, tambang batu untuk batu kapur, granit, dan batu pasir, serta lubang tanah liat, terletak di sepanjang tepi sungai. Kayu yang dikumpulkan dari hutan di Mesir Selatan digulungkan ke sungai Nil, dan sungai akan menggangkutnya ke utara secara alami, dimana akan diambil di tepian sungai yang ditentukan untuk dirakit. Orang Mesir Kuno menggembangkan kelas perahu khusus yang disebut Nenesu, untuk menavigasi sungai Nil. Para navigator terampil ini menggantarkan berbagai teknik, seperti menggunakan bintang dan konstelasi untuk panduan di malam hari dan tahu cara menggunakan peta dan peta laut. Para Nenesu mengurangi berbagai jenis perahu. Rakit misalnya adalah perahu datar sederhana yang dibuat dengan mengikat bersama alang-alang papirus, ideal untuk perjalanan pendek dan transportasi ringan. Perahu dayung di sisi lain adalah perahu kecil dan sempit yang digerakkan oleh dayung, terutama digunakan untuk memancing dan menggangkut. Untuk perjalanan yang lebih panjang, perahu layar dengan tiang tunggal dan layar persegi digunakan, sementara feri kayu yang digerakkan oleh dayung digunakan untuk beban terberat, seperti bahan bangunan dan hewan. Sungai Nil memungkinkan pengangkutan barang dan orang dalam jarak jauh di Mesir. Barang-barang seperti emas, kemenyan, dan mur dibawa ke atas Sungai Nil dari Nubia dan wilayah selatan lainnya. Sementara produk Mesir seperti gandum, papirus, dan linen diangkut ke Delta Nil hingga ke pantai Laut Tengah. Sebaliknya, Firaun dan pejabat tinggi menggunakan perahu yang dihias dengan rumit yang dikenal sebagai kapal tongkang kerajaan. Sungai Nil saat perang, keunggulan geografis dan gerbang ke alam baka. Selama masa perang, bentuk Sungai Nil yang panjang dan sempit menimbulkan tantangan yang cukup besar bagi pasukan penyerang yang berusaha menembus jauh ke dalam negeri. Penghalang alami seperti jeram dan rawa-rawa mengganggu pergerakan militer. Sementara banjir tahunan Sungai memberikan pertahanan alami karena orang Mesir kuno, melalui jaringan kanal dan saluran irigasi yang terkendali, tahu cara memanipulasi aliran air untuk membanjiri dan menggenangi luas area daratan, membawa air melawan musuh dan untung keuntungan mereka. Namun demikian, kecenderungan sempit Sungai Nil juga berarti bahwa penyerang berpotensi dapat melewati sungai dan menyerang Mesir dari barat atau timur, mengisolasi sebidang tanah yang sangat luas jika berhasil direbut. Selain itu, posisi sungai di utra benua Afrika membuatnya rentan terhadap serangan dari selatan, tempat banyak musuh bersejarah Mesir seperti orang Nubia berasal. Musuh-musuh ini sering menggunakan gerakan alami Sungai Nil ke utra sebagai alat angkut untuk memasuki wilayah Mesir dan menurunkan perahu mereka di pantai untuk menyerang Mesir. Ketika membahas aliran air Sungai Nil dan banjirnya dalam interpretasi agama dan filsafat, tidak mengherankan bahwa siklus kekeringan dan banjir dikaitkan dengan kehidupan dan kematian, dan dianggap sebagai manifestasi dari tatanan kosmik yang menggatur alam semesta. Kezeimbangan antara kedua ekstrem ini adalah harmoni dan kesederhanaan atau maat yang dipraktikkan oleh setiap orang Mesir kuno dalam kehidupan untuk mengakses alam baka. Firaun sangat erat kaitannya dengan Sungai Nil dan dianggap lebih seperti entitas dewa daripada manusia. Mereka diakini sebagai penafsir antara dunia fisik dan dunia spiritual, dan mereka diakini memiliki kekuatan untuk mengubah ide para dewa, dan dengan demikian aliran Sungai Nil dan banjirnya. Dalam kepercayaan Mesir kuno, perjalanan menuju alam baka diwakili oleh perjalanan perahu melintasi perairan dunia bawah. Sungai Nil menjadi metafora untuk perjalanan ini, dan perahu sering muncul dalam seni pemakaman dan pengguburan Mesir. Surga tempat jiwa orang yang sudah meninggal berpergian setelah penggadilan disebut Aaru, dan diakini terletak di dekat tepi Sungai Nil. Dewa Osiris yang memerintah dunia bawah diakini mengawasi jiwa-jiwa orang mati saat mereka berlayar di sepanjang Sungai Nil untuk mencapai alam baka. Banyak makan dan situs pemakaman terletak di dekat Sungai, dan Firaun sering memerintahkan pembangunan tongkang pemakaman yang rumit untuk mengangkut tubuh mereka ke tempat peristirahatan terakhir. Kesimpulannya, Sungai Nil telah menjadi kekuatan yang tak terpisahkan dalam perkembangan Mesir kuno, membentuk pertanyaan, budaya, dan mitologinya. Sifat penghidupan Sungai dan pertahanan alami memungkinkan peradaban besar bangkit dan berkembang di tengah-tengah tanah yang tidak ramah. Ketika kita terus menjelajahi masa lalu, dampak abadi Sungai Nil pada peradaban manusia tetap menjadi sumber inspirasi dan kekaguman. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, berikut beberapa video lain yang mungkin menarik bagi Anda. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.